Assalamualaikum bun, di video kali ini aku lagi bikin stok bumbu kacang nih bun Bikinnya mudah, cukup diaduk-aduk aja, lalu simpan di freezer Ini cocok ya bun untuk segala jenis makanan Jadi kalau kita butuh tinggal dikeluarin aja Yuk kita bikin bareng-bareng Untuk memasaknya aku menggunakan Woku Query L28WK dari Idealife Menggunakan teknologi Jerman berkualitas tinggi dengan lapisan marmer dan tutup kaca yang bisa berdiri ya bun Lalu panaskan minyak 200 ml, masukkan cabai merah, cabai rawit merah, bawang merah, dan bawang putih Ini kita tumis sampai layu ya bun Nah kalau udah layu kayak gini langsung aja angkat Masih pakai minyak yang sama, ini kita goreng kacang tanah sebanyak 250 gram Diaduk-aduk ya bun ya, sampai kacangnya matang Nah kalau udah matang, sudah kuning kecoklatan seperti ini, angkat biarkan dingin ya bun Sekarang siapkan blender, masukkan cabai dan bawang yang sudah kita goreng tadi Masukkan juga kacang yang sudah kita goreng, sama minyak-minyak ya bun Ini sudah dalam keadaan dingin Masukkan semuanya Lalu tambahkan air, ini kita pakai air 1400 ml Kita pakai sedikit dulu untuk menghaluskan kacang dan bumbunya ya bun Untuk blendernya, disini aku menggunakan glass electric blender set EL220A dari Aida Life Kapasitas mangkuknya besar, mudah dibersihkan Terdapat tempat kecepatan dengan pisau dari stainless steel yang super tajam Dan sudah ada perlindungan panas berlebihnya juga ya bun Nah ini sebentar aja udah langsung halus kayak gini Lanjut, masih pakai wok cookware yang sama Ini kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Sisa airnya tadi yang 1400 ml itu kita masukkan ya bun ke dalam blendernya Supaya nggak ada bumbu yang kebuang Di sambil dikocok-kocok kayak gitu Nah ini kita masukkan Sisa airnya langsung aku masukkan semua Lalu masukkan gula aren, air asam jawa Ini saus sambal, aku masukkan Tambah gula pasir, daun jeruk Kita sobek-sobek dulu, tambahkan garam Udah bun, kayak gitu aja Aduk-aduk sampai tercampur rata Ini kita masak dengan api sedang Sampai mengental ya bun Kalau sudah kental seperti ini Untuk kekentalannya boleh disesuaikan ya bun Kalau mau lebih kental lagi boleh Tapi menurut aku ini udah Kita matikan kompornya Biarkan sampai dingin dulu Setelah dingin baru kita kemas Ini aku pakai botol Ukuran 250 ml Kita masukkan ya bun Seperti ini Setelah dipastikan benar-benar dingin Baru kita tutup Setelah itu disimpan bun Di dalam freezer Kalau kita mau menggunakannya Keluarkan dulu ke suhu ruang Nggak perlu diangetin lagi Langsung bisa digunain aja ya Ini cocok untuk Batagor, cilok, somai Ataupun apapun ya Bunda di rumah wajib banget cobain Selamat mencoba Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati